Kalau untuk diamond, 363 Untuk netherite berapa nih? Tebak coy Tebak-tebak ya, jauh 300, 400, 500 Oke, so yo hoi noon Balik lagi bareng gue di channel ahoy Dan ya, hari ini kita bakalan lanjutin lagi mainin minecraft Hari ini kita bakalan nge-showcase lagi noon ya Dan yang kita showcase hari ini adalah Top 5 tekstur pack noon ya Oke, jadi disini Aku udah siapin ada 1 chest gede Di dalam 1 chest gede ini ada item-item noon ya Disini kalau kalian pengen download Link downloadnya itu ada di deskripsi Dari nomor 1 sampai nomor 5 Udah aku rutin noon ya Jadi disini kita bakalan bahas satu per satu coy Kalau kalian pengen tau apa aja bentuknya dan fungsi-fungsinya Kalian bisa tonton videonya sampai selesai ya Biar gak ada pertanyaan gitu coy Kalian paham dan gak ada error pas kalian makai Karena beberapa tekstur pack itu dia gak boleh salah posisi Jadi ini udah aku atur posisinya sepas mungkin Jadi gak ada error ya Kalau kalian pengen ikutin posisinya ini coy Oke, so sebelum kita mulai videonya Ada baiknya buat kalian belum like Video ini langsung di like, di share, dan di subscribe Kalau kalian berkenan follow instagramku Bisa follow di Yudha Firnon ya Oke, langsung aja kita mulai di tekstur pack yang pertama guys ya Jadi untuk tekstur pack yang pertama ini Ada yang namanya durability viewer Nah, jadi durability viewer ini Cuman berfungsi di versi 1.16.100 plus ya Jadi kalau kalian pakai versi di bawahnya itu Gak bakalan berfungsi gitu Show durability Ini bakalan memberikan efek kepada minecraft kita Oke, jadi pas di hotbar Di armor grid itu Atau barang-barang equipment kita itu Pas kita ngeklik itu ada Kayak penjelasan tentang durability nya Misalkan dia berkurang Bertambah itu bakalan nambahnya Kurangnya juga real time Maksudnya itu habis kita pakai Itu misalnya durability nya kurang Ya kurang gitu angkanya gitu Disini aku bakalan contohin nih Pertama-tama ya Nah, jadi Kalau kalian pengen ngeklik durability nya itu Kalian bisa klik aja itemnya Misalkan ini leader cap nih Nah, untuk leader cap itu Durability nya 55 ya Kalau chain helmet itu 165 Itu durability nya ya Sebelum dia kena hit Semakin banyak kena hit Kalau armor Itu bakalan berkurang durability nya ya Nah, kira-kira kayak gitu lah Ketahanannya lagi tuh Namanya durability Lalu ada iron helmet Setauku iron sama chain sama ya kan Nah, sama cuy 165 Abis itu gold setauku lebih lemah Jadi disini cuma dapat 77 Kalau untuk diamond 363 Untuk netherite berapa nih Tebak coy Tebak-tebak Yang jawab 300 400 500 Let's go Kita lihat Aku juga gak tau nih Nah, kalau untuk Wow, netherite lama ya Banyak juga nambahnya guys 407 ternyata ya Oke Sekitar 40-an nambahnya teman-teman Oke Nah, kira-kira kayak gitu Masing-masing barang ini berbeda nih Nah, untuk armor beda lagi Ini 80 Kalau ini 75 Ini 65 Oh, ini Oh, kayak gini Bedanya 10-10 ya Kalau untuk ini coy Lalu disini ada chain Chain sama iron ini sama ya 240 ini kan 240 juga tuh Oke Yang sama dua ini doang ya Chain sama iron Tapi chain ini gak bisa di crafting coy Kalau kalian pengen dapetin dari zombie ya kan Jadi Ya, kira-kira kayak gitu Kalian bisa cek aja sendiri Untuk leijing Dan juga sus Noon ya Oke Langsung aja kita lanjut Disini ada tartar shield Tartar shield itu Durability-nya 275 Untuk shield 336 Habis itu ada trident 250 Shares Nah, shares ini juga ada durability-nya Karena pas kita Ngambilin daun itu Dia berkurang terus tuh kan Nah, tuh 238 Kira-kira Dia bakalan berkurang Setiap satu barang gitu Noon ya Kita bakalan cobain Noon Di mode survival Nah, ini kalau kita ngambilin ini Tuh kan 236 Eh Oh, kayak gitu tuh Ini Ini 231 Tuh kan Setiap satu item Berarti ya Berarti kira-kira Satu shares itu Bakalan ngambil 230-an lebih Noon ya Ya, kayak gitu lah Kira-kira ya Jadi durability itu Bakalan berkurang Pas kita pakai Kalau misalkan armor Kita pakai Abis itu kita kena hit Nah, itu durability-nya Bakalan kurang Jadi, ya info-info begitu Bukur guna sih Buat kalian di survival Apalagi kalau misalkan Naderite itu udah mau hancur Mending diperbaikin gitu ya kan Nah, gitu guys ya Oke Kira-kira begitulah Untuk pengertian durability Nah, itu Warnanya bakalan berkurang Sampai dikit banget Itu bakalan merah guys ya Ini kita bakalan cobain dah Biar lebih pasti gitu ya Ilmunya ya Tup, tup Tup Dua Nah Woy, belum hancur cuy Eh, hancur Oh Berarti kalau 0 itu Masih last guys ya Oh, tapi hati-hati sih Kalau misalkan Pedang kalian itu Sampai 0 itu Hati-hati sih Takutnya pecah gitu ya kan Pas kagak sengaja Ngehit ayam doang ya kan Nah, untuk durability-nya Si Elytra itu 432 Flint and Steel 64 Oh, berarti kira-kira Satu stack ya Kalau untuk Flint and Steel Crossbow 464 Habis itu bow 384 Dan ada carrot on the stick 26 Habis itu ada Warped fungus on the stick Itu 100 Lalu untuk fishing root Ada 384 ya Nah, kayak gitu Nah, selanjutnya disini Kalau untuk barang-barang Kayak semacam X Pick X Sword Sovel Who Nah, misalkan ini Netherite X Itu kan 2031 tuh Untuk pick X-nya Itu juga 2031 Berarti Misalkan kalian Tekan yang sword Itu juga 2031 guys ya Nah, ini masing-masing Sama sih berarti coy Untuk diamond-nya itu 1561 Untuk gold-nya 32 doang Lalu ada iron-nya 250 Untuk stone-nya 131 Untuk yang Kayu-nya Itu 59 guys ya Nah, kira-kira Kayak bagai tuh coy ya Untuk texture pack yang pertama Jadi, dia ngasih info Soal durability guys ya Misalkan kalian pakai armor gitu coy Nah, kalian pakai armor lengkap ya kan Nah, lengkap kayak begini Itu dia bakalan ngasih info tuh Nah, sebelum kita pakai Juga dikasih info sih tuh 407 Ini 0,5 Berarti 500an Nah, kayak gitu Ini 481 Ini 2K Berarti 2000 guys ya Kekuatannya coy Nah Semakin banyak kalian mining Itu dia bakalan terus berkurang ya Disini kan tadi 2031 nih Nih, 2031 Kita coba ya Nebang pohon Tapi pakai pickaxe guys ya Ini coba-coba doang gitu ya kan Biar durability-nya kurang guys ya Tadi 2031 ya kan Kita coba lihat Ini berkurang nih Nah, jadi 30 ya kan Nah, kira-kira kayak gitu guys Tapi aku nggak tau sih Kalau dengan barang-barang yang keras Kayak semacam obsidian gitu Apakah durability-nya makin banyak berkurang Sepertinya iya Oke Kayak gitu lah Kira-kira coy Oh ya, kalau ngehit juga kurang ya kan Durability-nya Nah, itu jadi 28 Oh, kalau ngehit 2 guys Ini 28 berarti jadi 26 Ya, kita coba lihat Nah, gitu coy Berarti kalau ngehit mobs itu kurangnya 2 guys ya Oke, nah Kira-kira seperti itu Untuk tekstur pack yang pertama guys ya Itu udah Semuanya lah Aku kasih tau tuh coy Kalau nggak paham juga lagi Gawat sih ya Oke guys Kayak gitu doang Untuk tekstur pack yang pertama Sekarang kita bakalan langsung aja lanjut Ke tekstur pack yang kedua coy Oh ya, sebelum kita lanjut ke tekstur pack yang nomor 2 Kita lihat dulu before-nya Jadi dia ada before-after-nya juga Karena yang kita bakalan lihat selanjutnya ini Adalah perubah tekstur yang bentuknya itu berubah guys ya Nah, jadi ini item yang namanya adalah RJ Smiler Totem Nah, jadi dia bakalan merubah tekstur totem kita menjadi lebih kecil Misalkan ya Kita ambil dulu nih Totem of Undying-nya guys ya Kita balik dulu Nah, ini misalkan kita ambil totem kita Bentuknya gede banget ya kan totemnya Nih, lihat Bentuknya gede banget guys Kayak ngehalangin layar gitu ya Tuh, lihat Totem of Undying-nya gede banget Kalian bisa lihat sendiri Ini before-nya guys ya Habis ini kita bakalan coba after-nya Pas kita pakai tekstur pack Nah, jadi Misalkan kayak gini Itu bunga yang disana lindung tuh kan Tuh, bunga itu Itu lindung guys Nah, kira-kira kayak gitu lah ya Nih, misalkan kita udah after Noon ya Oke, nah Sekarang ini adalah after-nya Jadi kalian bisa lihat sendiri tuh Bentuknya udah mengecil Noon ya Jadi gak bakalan nutupin layar kalian lagi coy Kagak mengganggu ya Jadi totem ini bakalan mengecil ya Teksturnya ya Oke, nah Kira-kira kayak gitu Sekarang kita bakalan langsung aja lanjut lagi Ke nomor 3 coy Skui Oke, jadi yang ketiga kita punya Easy X versi 1.0.0 Nah, jadi Ini adalah tekstur pack Yang bakalan ngasih tau Soal-soal Spawner yang ada Di Minecraft Noon ya Nanti kita bakalan coba coy Langsung aja kita play aja ya Oke, so Jadi tekstur pack ini Misalkan kalian pengen Ngespawn Sesuatu Misalkan kayak Villager Atau Apalah itu guys ya Yang pengen kalian spawn Itu dia bakalan ngasih Bentuknya Noon Misalkan ini chicken Nah, ini telur chicken Ada gambar chickennya disini Nah, biar kagak ketukar aja gitu guys ya Soalnya ini kan ada yang sama nih Kayak Illager Vindicator Dan Evoker Nah, ini kayak sama gitu guys Tapi bentuknya beda ya Nah, tuh telurnya Jadi dia kayak Ngasih tau Apa sih yang ada di dalam telur itu Sebelum kita spawn Misalkan Aku disini sering banget Pengen ngespawn itu Villager guys Nah, misalkan kalian Udah hafal banget nih Sama muka villager nih Nah, ini villager nih Nah, jadi Langsung ketemu gitu guys ya Misalkan kalian pengen ngespawn si Vex Ya, ini mukanya si Vex Kayak gini Jadi, ya ini udah versi update yang nether update Jadi semuanya udah ada disini Wajah-wajahnya guys ya Kalian bisa Misalkan kalian pengen ngespawn kayak rabbit nih Nah, ini kan sama nih Villager sama rabbit guys Ini sama cuy Telurnya sama-sama coklat guys Tuh liat Telurnya sama-sama coklat Ya, agak beda dikit sih Kalau kalian ngeh banget Cuman ya, biar lebih pasti Kalian bisa pake tekstur ini Untuk berkreasinya gitu cuy Itu liat disitu Tuh ada muka villager Ini ada mukanya si rabbit guys ya Kita coba spawn Ini rabbit Nah, bener ya kan Ini rabbit Ini villager Oke, kayak gitu Villager sih Yang paling sering aku pake itu Villager, revenger Atau villager tuh Itu udah sering banget sih Aku pake Jadi, ya jadi kayak gitulah Untuk fungsi tekstur pack Yang nomor 3 ini Ya, kalau kalian pengen download Bisa cek aja di nomor 3 ya Oke Oke, so di nomor 4 Kita punya Mystic Rain Pack Nah, jadi ini adalah Better Rain Immersion for Minecraft Jadi, dia bakalan memberikan Perasaan hujan di Minecraft Yang lebih better Atau lebih bagus gitu Kalian bisa klik aja ini Nah, disini ada icon gear Jadi, disini itu Dia bisa ngubah resolusi ya Misalkan resolusi yang pertama itu Mystic Rain ini Bakalan ngasih efek suaranya doang Karena dia ada efek suara Dan juga ada efek hujannya Berbeda itu ya Lebih realistis lah Kalau efeknya coy Nah, ini kalau kalian pengen suaranya doang Yang berubah Kalian bisa yang ke sebelah sini Resolusinya Kalau pengen yang keduanya Disini particles Dan juga suaranya berubah Kalian bisa arahin yang kesini ya Resolusinya coy Oke, disini aku bakalan Cobain yang ini aja Karena dia bakalan Ngubah particle Dan juga sounds Yang di Minecraft Langsung aja kalian silangin lagi Terus kalian play Minecraft kalian ya Oke, nah Sekarang kita bakalan langsung aja Cobain hujan yang ada disini Nuh, nih ya Jadi, kalau kalian udah kenal banget Sama hujannya Minecraft Itu efeknya berbeda banget Sama ini Efek ini tuh Bakalan lebih realistis Nuh, tuh liat Warnanya itu lebih kayak Ya Soundsnya juga berubah coy Kalian bisa dengerin Baik-baik Itu kayak hujan yang ada Di teras rumah ya Kalau aku dengernya sih Dari suara ya Kalau kalian pengen Pakai suaranya juga Bisa sih Kalau Minecraft itu kan Yang biasa itu Birunya Biru pekat tuh guys Biru kayak Biru lapis lazuli Tapi kalau ini Dia lebih kayak Lebih mirip air hujan lah ya Tuh liat guys Ya, jadi kira-kira kayak ini coy Untuk hujan yang ada di Minecraft Kalau kalian pake tekstur ini ya Ya, menurutku ini Lebih bagus sih Daripada yang bawaan Karena kalau yang bawaan itu Kayak lebih Menurut kalian gimana Ya, kalian bisa pakai Soundsnya doang Gitu ya kan Karena kalau Soundsnya ini Gila Ngantuk sih dengernya Oke Oke, karena nomor 4 ini Cuman ngubah Particles Dan juga suaranya Gitu guys ya Kalau pengen suaranya aja bisa Kalau kalian pengen Suara dan juga Partikelnya Bisa gitu ya Tinggal ubah Resolusinya doang coy Oke, ya Kalau kalian pengen download Di nomor 4 Dan langsung aja kita lanjut Ke nomor 5 coy Skoy Oke, so Di nomor 5 kita punya Item Lock Remover Jadi Item Lock Remover ini Bakalan menghapus Kayak segitiga Merah Atau warna kuning Itu biasanya coy Di Minecraft kalian Semenjak versi Titik 200 ini ya kan Nah, itu ada kayak Bakai tuh Gak tau juga Tapi kalian bisa ngilangin sih Pake texture pack Yaitu texture pack ini coy Item Lock Remover Nah, ini Biasanya ada di Minecraft Kayak gini nih Misalkan nih Kita copot dulu ya guys ya Kita copot dulu coy Kita play Minecraft kita Itu dia bakalan ada kayak gitu Teman-teman Minecraft ku juga ada kayak gitu Apa yang terakhir kali Kalian tekan Itu dia bakalan Ada tandanya tuh Nah kan Ini Karena kursorku terakhir kali disini Jadi red dotnya itu Bakalan ada disitu Tuh Misalkan nih Aku ubah kesini teman-teman ya Nih ke Steve ini Nah Nah, dia bakalan pindah kesini teman-teman Jadi Misalkan kalian di HP itu Kalian ngeklik yang bawah-bawah ini Itu bakalan ketanda gitu teman-teman ya Nah, kayak gitu coy Jadi Ya, kalau kalian merasa annoying Atau merasa terganggu dengan ini Kalian bisa hilangin Pake texture pack itu teman-teman ya Ini hujan lagi coy Kita matiin dulu lah ya hujannya ya Nah, kira-kira kayak gitu tuh coy Itu kan Abis aku makai-makai yang di bawah ini Itu dia Nah, red dotnya disitu guys ya Jadi kalian bisa hilangin ini Pake texture pack Yang kataku tadi coy Di nomor 5 Kalau kalian pengen download Nah, ini kita bakalan coba pakai guys ya Oke, so Jadi disini udah aku tambahin ya Di paling atas Item lock remover guys ya Nah, disini nih Aku bakalan ngasih tau urutan Texture pack yang aku pakai disini ya Biar gak ada masalah gitu coy Karena beberapa ini Misalkan kalian naruh Mystic Rain ini di bawah Itu gak bakalan bisa berfungsi teman-teman ya Karena Ya, ini udah aku atur Sedemikian rupa Biar semuanya ini bisa berfungsi dengan benar Jadi urutannya itu Yang pertama kalian pasang Durability Viewer Yang kedua RJ Smeller Totem Yang ketiga Easy X Habis itu ada Mystic Rain Dan item lock remover Nah, jadi kalau kalian urutannya seperti itu Keatasnya kayak gitu Itu bakalan berfungsi semua guys ya Oke Langsung aja kita play nih Kita liatin efeknya bakalan hilang ya Yang red-red tadi guys Itu ganggu banget sih Menurutku coy Apalagi buat aku yang Minecraftnya Kursornya sering gerak gitu ya kan Nah, kalian udah bisa liat Nih Misalkan aku taruh disini Nih, kalian bisa liat ya Disini Nah, udah hilang guys ya Jadi, ya itu sih Kalian bisa pakai texture pack itu Untuk ngilangin Yang merah-merahnya itu Noon ya Itu ganggu sih Semenjak versi 200 ini coy Karena di versi sebelum-sebelumnya Itu gak ada Noon ya Ya, kalian bisa hilangin Akalin dengan Tekstur yang tadi ya Di nomor 5 tadi coy Oke Nah, kayak gitu doang Untuk tekstur pack kali ini guys ya Udah kelima-limanya Aku kasih tau fungsinya Kalau masih ada pertanyaan juga Comment aja di bawah guys ya Oke Oke Oke, so ya guys Mungkin sekian dulu Untuk hasil review Top 5 tekstur pack kali ini Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa buat di-like Di-share Dan di-subscribe Kalau punya Instagram Boleh Kalian follow aku Di Yudafirnon ya Dan mungkin sekian dulu Untuk video hari ini See you next video And bye-bye Stay bisous bro Dadah 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 Sub indo by broth3rmax